Intro Seperti yang saya sharing tadi pagi, kita membahas soal His will kehendak Tuhan Kemudian kita juga membahas tentang His grace Bukan our grace, His grace Lalu saya juga membahas tentang our faith Kita, bagian kita Respon yang benar Setelah itu Saya berkata bahwa Tanpa roh kudus Maka semua yang benar ini Tidak bisa kita konfirmasi Tanpa roh kudus Sebagai perantara Kita tidak akan tahu apa yang disebut kehendak Tuhan Dan tanpa roh kudus Yang ada di dalam kita Bahkan Kita tidak akan bisa menikmati Namanya kasih karunianya Tuhan Secara hakiki Tetapi apa yang kemudian Meng-empower ini semua Membuat kita Bisa seamlessly Menjalankannya Tanpa ada resistensi Wow Ini yang menarik Sesuatu yang saya yakin Bapak dan Ibu sebenarnya sudah tahu Tetapi tidak mengerti Sebab tanpa Ingredien yang satu ini Maka sia-sia semuanya Sebab yang paling besar Adalah yang ini Tetapi hari ini Saya akan memulai dengan Membawakan sebuah perjalanan Tentang seseorang Yang bernama Simon Petrus Saya tidak memilih ini Karena disini adalah Pak Petrus Hadi Sebagai pemimpinnya Tidak ada cocok kologi Tidak sengaja Mohon maaf ya Pak Tapi yang saya sebut disini adalah Simon Petrus Saya juga setelah itu Ini kenapa Petrus yang dibawa-bawa disini Repot Tapi yang saya mau ceritakan Kepada Bapak dan Ibu Adalah sebuah cerita Tapi dengan sebuah perspektif Yang lengkap Tentang Kisah hidup Seorang Simon Petrus Kita mengerti ya Tidak usah baca Yang mungkin sudah pernah Membaca Alkitab Simon Petrus Itu ditemui Tuhan Pada saat dia sedang Menjala ikan He is a fisherman Seorang penjala ikan Dan waktu itu Tuhan berkata kepadanya Setelah membuat keajaiban Ikut aku Maka setelah ini Engkau akan menjadi Penjala Manusia Dan Simon Petrus Ikut Tuhan Sejak itu Nah Klimaksnya Ada beberapa klimaks Di dalam hidup Seorang Simon Petrus Nah Mungkin kita langsung saja Kepada klimaks yang Pertama Yaitu di Matius 26 Ayat 30 Sampai 35 Udah tua Jadi Kacamata sebasalah Sesudah menyanyikan Nyajian pujian Pergilah Yesus Dan murid-muridnya Ke Bukit Zaitun Maka Berkatalah Yesus Kepada mereka Malam ini Kamu semua Akan tergoncang Imanmu Karena Aku Sebab ada tertulis Aku akan membunuh Gembala Dan kawanan domba Itu akan Tercerai Berai Akan tetapi Sesudah Aku Bangkit Aku Akan Mendahului Kamu ke Galilia Disini Seorang Petrus Menjawab Apa Jawabannya Tuhan Biarpun mereka Semua Tergoncang Imannya Karena Engkau Aku Sekali Kali Tidak Akan Pernah Tidak Akan Bisa Lalu Yesus Berkata Kepadanya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Malam ini Juga Sebelum Ayam Berkok Engkau Engkau Telah Akan Menyangkal Aku Tiga Kali Bukan Ayamnya Berkok Tiga Kali Ayamnya Berkok Berapa Kali Tidak Ada Tulis Tapi Tapi Disangkal Tiga Kali Kemudian Baru Ayamnya Berkok Lalu Kata Petrus Kepadanya Wah Sekalipun Aku Harus Mati Bersama Sama Dengan Engkau Oh Tuhanku Yesusku Aku Tidak Akan Menyangkal Engkau Dan Apa Yang Terjadi Semua Murid Pun Ikut Ikutan Berkata Demikian Inang Kita set Sebuah Konteks Bagaimana Seorang Petrus Aku 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 yang Punya Iman Akan Percaya Percaya Tuhan Aku Tidak Akan Bisa Goyal Aku Akan Jadi Pembelamu Dan Aku Tidak Akan Pernah Seperti Apa Yang Telah Engkau Katakan Itu Bukan Aku 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 Lalu Lalu Kita Semua Tahu Apa Yang Terjadi Di Matius 26 Di Perikobab Yang Sama Berarti Peristiwa ini Tidak Jauh 69 Sampai 75 Sementara itu Petrus duduk Di luar halaman Maka Datanglah Seorang Hamba Perempuan Ada yang menarik Tentang Hamba Perempuan Ini Di dalam Sebuah Terjemahan Alkitab Terjemahan Apa bro Firman Allah Yang Hidup Dikatakan Hamba Perempuan Ini Adalah Seorang Anak Anak Ya Atau Tidak Saya Tidak Tahu Tetapi Lewat Perkataan Hamba Perempuan Ini Dikatakan Seperti Ini Bukankah Engkau Yang Selalu Bersama-sama Dengan Orang Galilea Ini Lalu Yesus Langsung Dia Sudah Lupa Dia Lupa Lupa Terhadap Apa Yang Dia Deklarasikan Mungkin In A Matter Of Hours Hana Dalam Jangka Waktu Beberapa Jam Saja Langsung Dia Sangkal Dengan Berkata Aku Tidak Tahu Apa Yang Engkau Maksud Lalu Ketika Petrus Pergi Ke Gerbang Seorang Hamba Lain Melihat Dia Dan Berkata Kepada Orang Orang Yang Ada Disitu Orang Ini Bersama Sama Dengan Yesus Orang Itu Bilang Ini Orang Nasaret Itu Dan Ia Menyangkal Nya Lagi Dengan Apa Bersumpah Gila Padahal Tuhan Hanya Berkata Dia Akan Sangkal Aku Ini Lebih Parah Daripada Itu Dia Sangka Dan Dia Bersumpah Aku Tidak Kenal Itu Yesus Kata Petrus Kata Petrus Menyangkal Dan Kemudian Bersumpah Aku Tidak Kenal Wow Dia Bersumpah Loh Guys Nah Gak lama Kemudian Ada orang Orang Lagi Ada Di Sekitar Situ Dan Berkata Pasti Pasti Lu Ini Salah Satu Dari Mereka Itu Itu Bers Bersumpah Bersumpah Mengutuk Yesus Dan Bersumpah Aku Tidak Kenal Orang Itu Saya 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 hari ini Bukan Mosok Dramatisir Saya Mau Kasih Tahu Kepada Saudara Secara Manusia Ini Orang Tidak Pantas Dan Tidak Layak Seharusnya Nasib Dia Tidak Jauh Beda Dengan Judas Betul? Setuju? Setuju? Ada yang Ngangguk Ngangguk Ada yang Gak berani Ngangguk Ngangguk Ada yang Mulai Bingung Ternyata Ekstrim Juga Si Petrus Dia Bukan Hanya Menyangkal Dia Mengutuki Yesus Dan Bersumpah Bahwa Dia Tidak Kenal Yesus Ini Adalah Konteks Yang Pertama Yang Saya Mau Bangun Dan Tertulis Di Lukas 12 Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Mengakui Aku Di Depan Manusia Anak Manusia Juga Akan Mengakui Dia Di Depan Malaikat Malaikat Allah Tetapi Barang Siapa Menyangkal Aku Di Depan Manusia Ia Akan Disangka Di Depan Malaikat Malaikat Allah Tetapi Setiap Orang Yang Mengatakan Sesuatu Melawan Anak Manusia Ia Akan Diampuni Tetapi Barang Siapa Menghujat Roh Kudus Maka Ia Tidak Akan Diampuni Pertanyaannya Sebenarnya Petrus Diampuni Yuk Kita Masuk Kedalam Yohanes 21 Ayat 1 Sampai Selesai Tolong Masukin Gambarnya Nah Saya Tidak Akan Membacakan Yohanes 21 Ayat 1 Sampai 14 Tetapi Yesus Menampakkan Diri Kepada Murid Muridnya Di Pantai Danau Tiberias Di Perikop Ini Dengan Menggunakan Setting Yang Hampir Sama Di Momen Itu Simon Petrus Kembali Menjadi Seorang Penjala Ikan Dan Pada Saat Itu Tuhan Yesus Yang Sudah Bangkit Di Peristiwa Yang Ketiga Datang Samperin Simon Petrus Dan Dia Berkata Yang Sama Coba Engkau Lihat Sebelah Kananmu Kalau Engkau Tuhan Bilang Seperti Itu Lihat Ikan Di Sana Seketiga Saudara 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 Dia Di Kapal Itu Berkata Eh Itu Yesus Karena Begitu Mereka Melihat Jala Itu Penuh Dengan Ika Lalu Apa Yang Dilakukan Simon Simon Petrus Pakai Baju Dan Kemudian Lompat Kegirangan Dan Menemui Yesus Kira-kira Kalau Saudara Yesusnya Waktu Simon Petrus Datangin Saudara Apa Respon Kalian Eh Menyingkir Engkau Ular Beludak Betul Betul Nyingkir Bukankah Engkau Sudah Menyangkal Bukankah Engkau Sudah Bersumpah Engkau Tidak Mengenal Aku Bukankah Engkau Juga Yang Mengutuki Aku Kan Sudah Saya Katakan Petrus Bahwa Engkau Tidak Seperti Itu Tetapi Tidak Pernah Tertulis Tuhan Menulis Seperti Itu Sebab Kasihnya Tidak Pernah Terbatas Yang Terbatas Itu Kita Tapi Kasih Karunianya Pengampunannya Bahkan Sampai Yang Kita Keluar Kutuk Pun Tuhan Masih Mau Menerima Kita Wow Sungguh Luar Biasa Ya Berarti Ada Engkak Usaha Kita Disitu Grace Grace is All About Unmerited Undeserved Unearned Bukan Karena Sesuatu Yang Karena Kita Seharusnya Bisa Bisa Dapatkan Bukan Hanya Sesuatu Tetapi Karena Kita Dilayakkan Inilah Kasih Tuhan Yang Sedemikian Besar Saya Saya Yakin Kalau Judas Tidak Terlebih Dahulu Bunuh Diri Tuhan Pasti Akan Mengampuni Judas Pasti Tuhan Akan Mengampuni Judas Dan Dia Tidak Menjadi Pengkhianat Seperti Yang Tercatat Saya Tidak Mengutuki Judas Saya Kasihan Kepada Dia Karena Kalau Simon Petrus Diberikan Kesempatan Yang Sama Kenapa Judas Tidak Boleh Betul Itulah Kasih Tuhan Yang Sesungguh Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Nah Next Tetapi Kita Tahu Juga Ada Another Climax Dalam Cerita Tentang Yesus Dan Petrus Disini Dikatakan Apa Tuhan Bertanya Kepada Petrus Yesus Berkata Kepada Petrus Oh Simon Anak Yohanes Apakah Engkau Mengasih Aku Lebih Daripada Mereka Jawab Petrus Dengan 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 Yakin Benar Tuhan Engkau Tahu Bahwa Aku Mengasih Engkau Maka Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba Dombaku Kepada Domba Dombaku 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 Seti Seti Karena Untuk Ketiga Kalinya Yesus Yesus Bertanya Apakah Engkau Mengasih Aku Dan Ia Berkata Kepadanya Tuhan Engkau Yang Tahu Segala Sesuatu Engkau Tahu Bahwa Aku Mengasih Engkau Dan Kata Yesus Kepadanya Gembalakanlah Domba Dombaku Kalau Saudara Membaca Hanya Bahasa Indonesia Tidak Akan Mengerti Apa Yang Dimaksud Disini Suatu Hari Saya Dapatkan Kebenaran Ini Dari Istri Saya Dan Dia Sharing Ini Kepada Saya Ternyata Kata Mengasihi Yang Pertama Dan Kedua Yang Dari Tuhan Yesus Yesus Berkata Oh Petrus Simon Apakah Engkau Agape Kepadaku Tetapi Simon Petrus Tiga Tiga Kali Menjawab Dua Kali Jawaban Pertama Simon Berkata Tuhan Aku Filia Kamu Dan Terakhir Tuhan Turunkan Turunkan Agape Agape Dari Agape Tuhan Berkata Hai Simon Petrus Apakah Engkau Filia Aku Dengan Sedih Simon Petrus Menjawab Ya Tuhan Aku Filia Kamu Next Apa itu Agape Agape Digunakan untuk Menggambarkan Kasih Yang Berasal Dari Tuhan Yang Sifatnya Adalah Kasih Itu Sendiri Tuhan Itu Adalah Kasih Satu Hari Saya Mau Kotbatkan Khusus Tentang Agape Tapi Bukan Hari Ini Tetapi Agape Adalah Kasih Yang Tidak Mungkin Kita Sebagai Manusia Bisa Berikan Kepada Orang Lain Wow Ini Kontradiksi Pasti Banyak Yang Akan Bilang Enggak Pak Ada Tertulis Di Firman No I Stand With The Truth Bahwa Agape Hanya Bisa Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Tentang Itu Adalah Kasih Yang Tak Bersyarat Yang Bisa Kita Lakukan Mentok Filia Banyak 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 nyamuk Coba Dikebaskan Semua nyamuk Dalam Nama Yesus Dikebaskan Nyamuk Nyamuk Yang berada Di speaker Aku Tengking Dalam Nama Yesus Nah Tiga kali Seorang Petrus Berkata Tuhan Aku Hanya Filia Kepadamu Filia Is A Brotherly Love Sebuah Kasih Seorang Dengan Yang Lain Satu Saudara Dengan Yang Lain Pertanyaannya Kenapa Simon Petrus Tidak Sanggup Berkata Padahal Yesus Yang berkata Dia tinggal Ngomong Iya Dia tinggal Berkata Tuhan Engkau Yang berkata Agape Ya Saya Aminkan Itu Dia tidak Berkata Seperti Itu Tiga Kali Dia sebut Filia Pertanyaannya Kenapa Saya Saya mau Saudara Menyaksikan Gambar Yang setelah Ini Di akhir Hayat Hidupnya Inilah Inilah Yang terjadi Kepada Seorang Yang bernama Simon Petrus Pada Waktu Dia mengenapi Ia mengenapi Karena setelah itu Tuhan Firmannya Menulis Bahwa ini akan mengenapi Hidupnya Bahwa Dia Akan mati Yesus Tetapi Di akhir Hidupnya Pada waktu Ia disalib Petrus Minta Kepada Mereka Yang menyalibnya Saya Minta Tolong Salib Saya Terbalik Saudara Disalib Itu Sudah Tak tertahankan Yesus Itu Mati Disalib Itu Tidak Lama Bukan Tiga Hari Hanya Dalam Waktu Beberapa Jauh Bisa Enggak Saudara Bayangkan Penderitaan Si Buang Petrus Yang Disalib Terbalik Lalu Kenapa Dia memilih Untuk Disalib Terbalik Karena Di Akhir Hayatnya Dia Tahu Sampai Detik Terakhir Pun Dia Tetap Sadar Bahwa Dia Tetap Tidak Layak Dia Sadar Sesadar Sadarnya Seberapa Besar Kasihku Aku Tidak Akan Mampu Bisa Seperti Tuhan Yang Punya Kasih Yang Agape Dan Aku Tahu Bahwa Kasihku Yang Berasal Dari Hidupku Dan Dagingku Hanya Kasih Filia Itu Pun Aku Sudah Sangat Bersyukur Aku Bahkan Ditilii Yesus Yesus Datang Menghampir Iku Seperti Yesus Datang Sekali Lagi Memberikan Aku Kesempatan Lalu Siapakah Aku Yang Mampu Seperti Yesus Layak Disalipkan Seperti Yesus Aku Tidak Bisa Sebab Aku Tidak Akan Pernah Layak Sebab Aku Tidak Akan Pernah Punya Kasih Yang Agape Ini Tidak Pernah Tertulis Di Firman Tapi Saya Mencoba Untuk Mengerti Perasaan Pertus Sebuah Perasaan Yang Menurut Saya Menunjukkan Dia Betapa Bersyukur Akan Sebuah Kasih Karunia Yang Di Akhir Hayatnya Dia Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Kita Manusia Manusia Ini Betapa Kita Harus Berterima Kasih Kepada Tuhan Yang Telah Menyelamatkan Kita Not Because We Deserve It Not Because We Earn It Bukan Karena Kita Layak Bukan Karena Hak Tetapi Karena Sebuah Pemberian Ada Amin Saudara 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 Ngerti Apa Itu Arti Kasih Karunia Saudara Mengerti Sebagai Mana Kita Harus Mengerti Pegorbanan Seorang Yesus Dan Betapa Besar Kasihnya Sejujurnya Bahkan Saya pun Baru Mulai Belajar Saya Juga Baru Baru Ini Mengerti Seperti Tiap Hari Saya Lahir Baru Mengerti Arti Kasih Yang Agape Lalu Gimana Bukankah Bukankah Ada Tertulis Juga Bahwa Kita Harus Memberikan Kasih Yang Agap Ya Benar Next Judul daripada Perikob ini Adalah Adalah The way Of Love Oh Sorry Sebelumnya Ada tertulis juga Di Lukas 16 Ayat 25 Sampai 28 Pada suatu kali Berdirilah seorang Ali Taurat Untuk mencobai Yesus Katanya Guru Apa yang harusku perbuat Untuk memperoleh Hidup yang kekal Jawab Yesus Kepadanya Apa yang tertulis Di dalam Hukum Taurat Apa yang Engkau baca Di sana Jawab Orang itu Kasihilah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatanmu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kata Yesus Kepadanya Jawabmu Itu Benar Perbuatlah Demikian Maka Engkau Akan Hidup Disini Kasihilah Menggunakan Kata Agape Tetapi Yesus Disini Bukan Sedang Berbincang Bincang Dengan Orang ini Saja Sebab Orang ini Sedang Mencobai Yesus Yesus Mengatakan Ini Sebenarnya Sebenarnya Sedang Berkata Kepadanya Kasihilah Aku Dengan Segenap Hatimu Simon Petrus Tidak Mampu Ini Orang Siapa Yesus Berkata Kalau Engkau Bisa Agape Aku Engkau Pasti Akan Selamat There is No Such Things Kita Dalam Manusia Penuh Dengan Dosa Hari ini Mungkin Ingat Beberapa Jam Lagi Bisa Lupa Itu Manusia Itu Harkatnya Kita Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Hanya Yang Disempurnakan Nah Pertanyaan ini Bagus kan Lalu Gimana Caranya Agape Ini Seperti Apa Sebenarnya Baru Kita Masuk Ke Yang Tadi The Way Of Love Maaf Tadi Saya Terlalu Bersemangat Ya Melahir Dan Kolisnya Saya Bekerja Sampai Lupa Apa Yang Mau Di Umong The Way Of Love Di Kitab 1 Korintus 13 Ayat 1 Sampai 13 Sebuah Kata-kata Yang Indah Tentang Apa Itu Kasih Yang Agape Di Terjemahan The Message Itu Nendang Jepret Jepret Bagus Saya Minta Kepada Dhani Untuk Menerjemahkannya Langsung Aja Ke Terjemahannya The Way Of Love Yaitu Cara Cara Kasih Yang Agape Jika Saya Berbicara Dengan Kefasihan Manusia Dan Semangat Malaikat Tetapi Saya Tidak Mengasihi Saya Hanyalah Derit Gerbang Yang Berkarat Jika Saya Mengucapkan Firman Tuhan Dengan Kuasa Mengunggapkan Semua Misterinya Dan Membuat Semuanya Jelas Seperti Siang Hari Dan Jika Saya Memiliki Iman Yang Mengatakan Kepada Sebuah Gunung Lompatlah Dan Gunung Itu Melompat Tetapi Saya Tidak Mengasihi Maka Saya Bukanlah Apa-apa Jika Saya Memberikan Semua Yang Saya Miliki Kepada Orang-orang Miskin Dan Makan Mati Dibakar Sebagai Martir Pun Tetapi Kalau Saya Tidak Mengasihi Saya Tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Jadi Apapun Yang Saya Katakan Yang Saya Yakini Dan Apapun Yang Saya Lakukan Tanpa Kasih Yang Agape Itu Maka Saya Akan Habis Kasih Yang Agape Itu Tidak Akan Pernah Menyerah Kasih Yang Agape Itu Tidak Dan Tidak Pernah Mementingkan Diri Sendiri Tetapi Mementingkan Orang Lain Kasih Yang Agape Itu Tidak Menginginkan Apa Yang Tidak Dimilikinya Kasih Yang Agape Itu Tidak Bertepuk Sebelah Tangan Tidak Membesarkan Diri Tidak Memaksakan Diri Kepada Orang Yang Lain Tidak Selalu Aku Yang Pertama Tidak Pernah Penuh Dengan Amarah Tidak Pernah Mengingat Dosa Dosa Orang Lain Tidak Senang Bila Merendahkan Orang Lain Menikmati Kebenaran Dan Selalu Siap Dengan Apapun Percaya Kepada Tuhan Selalu Dan Selalu Mencari Yang Terbaik Tidak Pernah Melihat Kebelakang Tetapi Terus Maju Sampai Akhir Kasih Yang Agape Tidak Akan Pernah Mati Perkataan Yang Penuh Ilham Akan Berakhir Suatu Hari Nanti Berdoa Dalam Bahasa Roh pun Akan Berakhir Suatu Hari Nanti Pemahaman Akan Mencapai Suatu Batas Dan Kita Hanya Mengetahui Sebagian Daripada Kebenaran Dan Apa Yang Kita Katakan Tentang Tuhan Selalu Tidak Lengkap Tetapi Ketika Kesempurnaan Hadir Ketidak Sempurnaan Kita Akan Akan Dibatalkannya Lalu berikutnya Kita Belum melihat Sesuatu Dengan Jelas Kita Menyipitkan Mata Dalam Kabut Mengintip Menembus Kabut Tetapi Itu Tidak Akan Lama Sehingga Cuaca Cerah Dan Matahari Bersinar Dengan Cerah Kita Akan Melihat Bahwa Semuanya Kemudian Dengan Jelas Bahwa Tuhan Yang akan Melihat Kita Dan Mengenal Dia Secara Langsung Sama Seperti Dia Mengenal Kita Tetapi Untuk Saat Ini Sampai Kesempurnaan Itu Kita Memiliki Tiga Hal Yang Harus Dilakukan Untuk Membimbing Kita Menuju Penyempurnaan Itu Percaya Dengan Teguh Kepada Tuhan Berharap Dengan Teguh Mengasihi Dengan Berlebih Lebih Dan Yang Terbaik Dari Antara Ketiganya Adalah Kasih Yang Agape Ini Adalah Kasih Yang Agape Tapi Sekali Lagi Pertanyaannya Bagaimana Caranya Next 1 Korintus 12 13 Ayat 13 Terjemahan Daripada Yang Terakhir Disini And So Faith Hope And Love Agape Love Abide Relation To God And Divine Things Hope Which Is Joyful And Confident Expectation Of Eternal Salvation Sorry Love Agape Love Through Affection For God And Man Growing Out Of God's Love In Us Growing Out Of God's Love In Us Bertumbuh Dari Dalam Kita About All This The Greatest Of This Is Love The Greatest Of This Is Agape Love Ayat Yang Berikutnya Ayat Yang Terakhir Di Roma 5 Ayat 5 Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di Dalam Hati Kita Oleh Siapa Oleh Roh Kudus Yang Dikaruniakan Kepada Kita Pertanyaannya Bisa Gak Kita Memiliki Kasih Yang Agape Yang Jawab Bisa Angkat Tangan Yang Jawab Tidak Bisa Angkat Tangan Yang Tidak Angkat Tangan Saya Ampuni Dalam Nama Yesus Ya Tuhan Aja Mengampuni Simon Petrus Siapa Saya Tapi Disini Ayat Ini Jelas Berkata Lewat Roh Kudus Agape Yang Dari Tuhan Itu Bisa Masuk Kedalam Kita Ada Amin Saudara-saudara Dan Kita Hanya Menghantarkannya Bukan Kita Inilah Kuncinya Kunci Daripada Sesi Yang Pertama Kenapa Saya Tahu Ini Hari Hari ini Saya Mau Bersaksi Istri Saya Namanya Yohana Hari Hari ini Tiada Hari Tanpa Saya Dikot Bahi Oleh Hambanya Yohana Limarno Dia Dari Selalu Keluar Firman Yang Baru Dia Selalu Share Sesuatu Yang Luar Biasa Bukan Ngomel Enggak Tapi Dia Terus Dapet Pewayuan Dapet Rema Seperti Seseorang Yang Berbeda Tapi Ada Satu Yang Saya Lihat Eh Ada Perubahan Seratus Delapan Puluh Derajat Saya Benar Benar Melihat Ada Kasih Kristus Di Dalam Hidup Yang Membuah Buah Yang Begitu Merubah Sampai Terkadang Dia Melakukan Sesuatu Yang Ini Yohana Transformasi Dalam Sekejap Berubah Sedemikian Merubah Apa yang membuat Dia begitu Sepertinya Hari-hari Ini Firman Di Dalam Alkitab Itu Seperti Setiap Kata Daremanya Begitu Hidup Begitu Menggemar Dan Begitu Kita Melihat Kotbah Kotbah Itu Seperti Mengkonfirmasi Sampai Kita Merinding Loh Bukankah Kita Baru Ngomong Ini Bahkan Lagu Yang Tadi Kita Saksikan Di Hari Berikutnya Teman Saya Kathy Bilang Eh Itu Dibahas Loh Di Jesus Good News Ayat Yang Sama Yesaya 61 Wow Merinding Lalu Seperti Di Dalam Hati Kita Lagi Membahas Soal Firman Eh Besoknya Tiba-tiba Gak Barusan Nonton Pastor Ini Ngomong Itu Juga Merinding Everyday Bulu Kuduk Kita Kementar Setiap Hari Merasakan Tuhan Yang Begitu Audibah Begitu Hidup Begitu Nyata Dan Buahnya Dalam Sekejap Ada Perubahan Yang Signifikan Setelah Apa Setelah Kita Terus Bukan Hanya Membaca Terus Tetapi Mengerti Menikmati Menggali Firman Menikmati Setiap Rema Itu Tidak Lagi Menjadi Sebuah Bacaan Biasa Itu Sekarang Menjadi Sebuah Kesukaan Benar Ini Saya Saksikan Tiap Hari Bahkan Selagi Saya Tidur Pun Sudah Hampir Mau Ngorok Agak Begerak Sedikit Eh Cep Cep Saya Mau Ngomong Sama Kamu Gue Ngomong Gini Oh Oh Sebegitu Berapi Apinya Benar Lalu Dia besok Tanya Eh kemarin Kamu sadar Gak Apa ya Benar Dia Sedang Mengkotbah Orang Yang Tidur Tidak Lama Lagi Mungkin Yang mati Pun Akan Bangkit Tuh Amin Istriku Jangan Main Main The Fire Is In Her Because What Because Now She Can Felt The Agape Of Jesus Christ Dia Sekarang Bisa Merasakan Kasih Karunianya Dia Bersaksi Terus-terusan Tentang Itu Terus-terusan Roh Yang Ada Di Dalamnya Itu Lewat Kasih Yang Agape Itu Membuat Dia Tidak Akan Pernah Bertanya Tuhan Apakah Ini Kendak Mu Itu Bukan Untuk Orang Yang Mengasih Amin Saudara-saudara Kita Saja Manusia Manusia Yang Masih Di Bumi Pada Saat Kita PDKT Kepada Pasangan Kita Bukankah Kita Akan Terus Mencari Bagaimana Cara Kita Menyenangkan Pasangan Kita Betul Yang Belum Punya Pasangan Aminkan Saja Yang Sudah Punya Pasangan Mengerti Apa Maksud Saya Apakah Pernah Dipaksa Apakah Kena Meminta No You Will Sing Apa Yang Dikehendaki Pasangan Tapi Sumbernya Apa Nah Karena Suka Hang on Suka Belum Kasih Tetapi Makin Kita Mengenal Makin Kita Terus Mengenal Makin Kita Dalam Mengenal Makin Kita Menyayangi Betul Menyayangi Itu Bukan Hanya Yang Baik Baik Saja Paketnya All in One Guys Betul 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 Pak Adi All in One Tapi kita Akan Mencari Tau Itu Manusia Manusia pada suatu hari Akan ada batasnya Betul Punya Enggak agape Lo No Batas Kasih Manusia Itu Ada Batasnya Lama-lama Akan Menjadi Hambar Lama-lama Udah Lo Pergi Sendiri Aja Udah Bunga Bunga Buat Apa Mahal Dulu Kita Kasih Bunga Kalau Valentine Sekarang Bunga Mahal Lagi Krisis Covid Toko Gak Laku Itulah Kasih Manusia Tetapi Bagaimana Caranya Cuma Ada Satu Yaitu Kalau Kita Terus Memandang Kepada Kasih Karunia Itu Yang Diawali Dengan Salibnya Yang Memberikan Kita Keselamatan Kasih Karunia Yang Terbesar Yang Agape Sebagai Tonggak Dan Dasar Yang Pertama Lalu Setelah Itu Lewat Kasihnya Yang Agape Tuhan Memberikan Kita Siapa Roh Kudus Sehingga Apa Yang Terjadi Disini Ada Satu Kata Yang Keluar Hope Pengharapan Kepada Kepada Apa Yesus Terus Terus Kasih Karunia Memandang Salib Kristus Melihat Dan Mengingat Terus Kebaikannya Bukan Hanya Membaca Tetapi Mengerti Mencari Tahu Isi Hatinya Meng-exchange Our Will With His Will Bukan Lagi Kerendak Tuhan Tapi Menemukan Hatinya Menyintainya Sehingga Semuanya Iman Pengharapan Dan Yang Terbesar Yaitu Kasih Yang Agape Itu Yang Akan Menetap Dan Menjadi Jaminan Di Dalam Hidup Kita Beri Kemuliaan Untuk Tuhan Saya Kasih Tahu Saudara Benar-benar Untuk Bawa Ini Itu Butuh Kasih Karunia Tidak Mudah Makasih Ya Tuhan Oleh Karena Anugerahmu Ternyata Saya Mampu Bukan Karena Aku Tapi Saya Percaya Rohmu Yang Berkata-kata Dan Yang Terus Menusuk Di Dalam Hati Kita Saya Mau Menutup Dengan Sebuah Kesaksian Masih Boleh Ya Pak Udah Jam Tujuh Saya Berdiri Di Atas Mimbar Ini Karena Tadi Saya Dibisikin Nak Kamu Naik Saya Tidak Ngerti Kenapa Saya Ikut Aja Saya Mau Bersaksi Kepada Saudara Pada Waktu Saya Mau Kesini Sebenarnya Itu Merupakan Sebuah Pergumulan Hari-hari Ini Banyak Yang Terjadi Dalam Hidup Saya Ada Banyak Kesenangan Ada Banyak Kegembiraan Ada Banyak Anugerah Dan Ada Banyak Sekali Kasih Karun Nia Tuhan Ada Banyak Transformasi Di Dalam Musim Yang Baru Ini Tetapi Di Saat Saya Harus Memutuskan Kesini Sesuatu Yang Besar Terjadi Terjadi Di Perusahaan Saya Saya Tidak Bisa Ceritakan Semua Detail Secara Fulgar Mohon Maaf Kalau Saudara Tahu Wow Mungkin Suatu hari Saya berharap Ini sudah Selesai Suatu hari Kalau Tuhan Izinkan Saya akan Ceritakan Tetapi Ada sesuatu Yang berat Banget Buat Saya Intinya Saya Diancam Oleh Sekelompok Grup Tertentu Bahwa Saya harus Menyerahkan Sesuatu Kepada Mereka Oh Jujur Daging Saya Memberontak Oh Gak Bisa Kita Anak Tuhan Kita Hidup Dalam Kebenaran Tuhan Pasti Akan Bela Kita Tapi Di Detik Detik Terakhir Jujur Saya Merasakan Apa Yang Petrus Rasakan Saya Tidak Menyangkal Yesus Tapi Di Detik Detik Terakhir Manusia Saya Berkata Saya Mau Perang Sama Orang Itu Saya Mau Kita Lihat Siapa Yang Lebih Kuat Saya Dan Pada Saat Itu Oleh Kasih Karunia Tuhan Tiba-tiba Seperti Sebelah Sana Mau Berdamai Saya Berkata Untung Dia Berdamai Kalau Enggak Gue Akan Habisi Dia Mau Tahu Jimmy Budiarto Yang Sebenarnya Ini Jimmy Budiarto The real Jimmy Budiarto Jiwa Preman Otak Preman Cara Berpikir Preman Nah Karena Saya Pikir Udah Damai Oh Yaudah Bakar Selesai Itu Tidak Berakhir Begitu Saja Ternyata Orang Ini Sedang Mengelur Waktu Sehingga Ada Sebuah Jebakan Yang Dia Siapkan Untuk Saya Dan Membuat Saya Harus Menghadapinya Dan Sekali Lagi Saya Menggunakan Semua Kemampuan Saya Jangan Salah Gini Gini Koneksinya Luar Biasa Saya Kenal Sama AP Bisa Dikatakan Infrastruktur Negara Ini Siapa Yang Saya Tidak Kenal Saksinya Itu Revano Saya Tidak Mungkin Bisa Berkata Yang Bohong Di Atas Mimbar Tapi Saya Katakan Sekali Lagi Saya Seperti Simon Petrus Saya Bukan Menyangkal Tapi Sekali Lagi Saya Berkata Saya Bisa Dan Kita Gerakkan Semuanya Dan Kita Berusaha Untuk Menjepit Mereka Di detik 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 Akhir Sepertinya Kita Sudah Menang Datang Lagi Kita Kira Itu Kasih Karunia Seseorang Yang Lebih Kuat Lebih Besar Daripada Saya Datang Membantu Saya Luar Biasa Tuhan Yesus Luar Biasa Disuluputi Dengan Kesombongan Saya Setelah Itu Terjadi We Thought It's Over No Satu Demi Satu Pertahanan Dan Semua Koneksi Yang Kita Punya Satu Demi Satu Mundur Saya Langsung Menduga Duga Ini Ada Apa Wah Ini Sebelah Sono Punya Backing Lebih Kuat Tapi Tidak Pernah Saya Sangka Mereka Di Backing Oleh Seseorang Yang Dulu Pernah Kami Begitu Puja Puja Dengan Blessing Dari Dia Dan Kami Datang Kepada Manusia Dia Hanya Tertawa Seperti Mengizinkan Ini Terjadi Mengizinkan Saya Dijebak Oleh Orang Ini Apa Yang Bakal Terjadi Saya Tidak Tahu Ulang Pun Saya Masih Tidak Tahu Tetapi Apakah Saudara Melihat Saya Khawatir Apakah Saudara Melihat Saya Resah Apakah Saudara Bahkan Tahu Ada Mimik Muka Saya Yang Berubah Hari 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 Bukan Hanya Menyampaikan Firman Tetapi Kita Harus Menghidupi Firman Sebab Kita Hidup Bukan Karena Roti Saja Ada Amin Tapi Saya Mau Saksikan Kepada Saudara Apa Sikap Hati Saya Hari Tuhan Engkau Yang Menyelidiki Hati Apapun Yang Terjadi Aku Aku Akan Tetap Mengasihimu Bukan Karena Aku Karena Ini Semua Tidak Ada Apa Apanya Jikalau Engkau Mengizinkan Ini Terjadi Maka Terjadilah Ya Tuhan Sebab Aku Tahu Engkau Hanya Menyediakan Yang Terbaik Roma 8 Ayat 28 Terkenapi Tidak Tidak Ada Lagi Aku Sebab Bahkan Punya Ini Pun Aku Tidak Layak Tapi Aku Tahu Engkau Tahu Yang Terbaik Ada Damai Yang Luar Biasa Di Dalam Roh Saya Walaupun Saya Bisa Membedakan Secara Manusia Daging Itu Begitu Lemah Tetapi Agapenya Tuhan Kasih Yang Terbatas Itu Pada Saat Saya Terus Merenungkan Dan Menikmati Itu Lebih Daripada Segalanya Tiada Lagi Ketakutan Mamun Tidak Lagi Berkuasa Atasku Sebab Yesus Yang Ada Di Depanku Yang Ada Bersamaku Yang Ada Di Dalamku Kepada Siapa Aku harus Takut Kepada Siapa Aku Harus Gementar Jadilah Kepadamu Sesuai Dengan Kehendakmu Dan Bukan Kehendakku Kepada